Satu orang penumpang hampir menjadi korban eskalator yang rusak di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 26 Juli 2023. Beruntung penumpang tersebut segera melompat di pijakan terakhir sebelum kerusakan terjadi. Insiden tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Humas PT Angkasapura 1 Juanda, Yuristo Ardi Hanggoro pada Rabu 26 Juli 2023. Menurut Yuristo, peristiwa tidak berfungsinya eskalator Bandara Juanda yang berada di area check-in Terminal 2 itu terjadi pada pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Pasalnya dari pantauan CCTV, suat kejadian tersebut area check-in terpantau cukup ramai. Namun hanya ada satu penumpang yang sempat menggunakan eskalator. Setelah melompat, baru diketahui bahwa eskalator tersebut tidak berfungsi dan mengalami kerusakan. Penumpang yang melompat dari eskalator itu juga tidak mengalami luka serius. Meski demikian, ia langsung dibawa petugas ke Ruangan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun saat ini pihak Bandara tengah melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu penyebab kerusakan. Angkasapura juga segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan mitigasi. Atas peristiwa tersebut, untuk sementara penumpang yang akan ke lantai 2 dapat menggunakan tangga manual menuju ke ruang tunggu. Biakangkasapura menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para penumpang di Terminal 2 Bandara Juanda. Terima kasih telah menonton!